ini sudah sedikit layu sahabat kita masukkan sawi sama assalamualaikum sahabat imatus hari ini imatus mau masak orek telur sawi bahan utama cuma 2 sawi sama telur bumbunya 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih terus tomat 1 biji terus daun apa ini daun bawang 1 tangkai terus sama sawinya 1 bungkul telur 2 bumbunya ini saus sambal saya selalu pakai saus sambal indofood yang pedas garam secukupnya ini yang sedikit penyedap rasa saya pakai roiko sedikit terus 1 sendok teh gula bumbunya bumbunya kita cincang halus ya bawang putih sama bawang merahnya oke selesai kita cincang cincang halus seperti ini terus terus ini kita juga juga kita siangi kita pisahkan batang sama daunnya karena batangnya itu matangnya mesti lebih lama kalau daunnya lebih cepat matang tomatnya juga kita iris-iris dalamnya bisa kita buang kalau tidak suka oke sudah selesai kita tumis dulu bawang putih sama bawang merah sebelum melanjutkan videonya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya selamat menonton saya menumisnya pakai margarin secukupnya ya untuk menumis bawang putih sama bawang merahnya kita masukkan kita tumis sampai baunya harum kita tambahin air maaf sahabat imatus ini tadi kebesaran api jadi agak sedikit gosong kalau sudah mendidih kita masukkan sawi batangnya sawi tadi kita tunggu sampai setengah matang kalau sudah setengah matang nanti sawi daun sawi sama tomatnya kita masukkan ini sudah sedikit bayu sahabat kita masukkan sawi sama tomatnya sama tomatnya kalau sudah empuk sawinya kita orek telurnya kita orek telurnya jadi kita sisilkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah matang bisa kita campur setelah itu setelah itu kita masukkan bumbu bumbunya bareng penyedap rasa gula sama sausnya kita masukkan oke selamat menikmati kita ijik dulu kurang apa hmm oke orek telurnya sudah matang sahabat imatus kita matikan kompornya orek telur ala dapur imatus sudah matang rasanya enak sekali bumbu bumbunya pas jadi selamat mencoba resepnya imatus terima kasih sudah nonton jangan lupa like share dan subscribe sampai ketemu lagi di resep berikutnya selamat menikmati